Donald Trump tertembak, inilah terbelakangnya. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Kali ini cerita untungs mengundang Ustadz Shamsi Ali, seorang WNI yang telah menetap di Amerika Serikat. Penyerangan yang dialami oleh Donald Trump di tengah kampanye Amerika Serikat tengah menyebukkan dunia. Apakah ini settingan atau memang Donald Trump sebagai korban? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sebab pirsa cerita untung? Dan sesuatu ini tentunya juga baru saja atau juga dalam minggu ini menjadi sesuatu berita yang viral. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri ini sangat viral, luar biasa. Karena ada salah satu kontestan calon Presiden Amerika yang tertembak. Tapi yang kena hanya kupingnya. Tentunya juga teman-teman tahu ya apa yang terjadi dengan Donald Trump ketika beliau sedang kampanye, ternyata ada upaya pembunuhan. Beruntung bahwa beliau sempat menoleh sedikit yang terkena hanya kupingnya. Berita lengkapnya saya sendiri sebenarnya apa terjadi kurang begitu paham sebenarnya terbakarnya apa sedang apa atau gimana. Tapi kita punya narasumber sangat luar biasa karena beliau memang tinggal di sana. Karena umat muslim di Amerika, di New York, imam besarnya adalah orang Indonesia. Seperti sudah kita tahu ya. Inilah dia bersama kita. Ustaz kita, Imam Samsi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana sudah siang nih gayanya nih. Iya betul. Masih pagi jam 9. Kalau bicara mengenai yang saya ceritakan tadi nih, Sati, kan di sini viral. Di sana viral sekali atau nggak, Sati? Kejadian itu. Iya, karena memang musim politik ya. Dan saya kira kampanye Pilpres ini sudah mencapai tingkat-tingkat yang panas memang. Pendukung kedua chapres juga cukup menggebu-gebu. Media masa juga, sebagai menerbiasa, sangat fokus pada Pilpres kali ini. Tentu karena banyak alasan. Tapi saya kira secara pribadi memang Donald Trump itu selalu menjadi media darling. sehingga ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan Donald Trump, pasti akan di-blow up sedemikian rupa. Jadi peristiwa assassination attempt atau upaya pembunuhan atau asesinasi kepada Trump beberapa hari lalu itu, itu menjadi viral yang sangat luar biasa dan banyak sekali didiskusikan, baik di media mainstream maupun media sosial. Tapi intinya ya memang musim politik selalu demikian. Dan apalagi dalam 2-3 hari terakhir ini, Partai Republikan mengadakan konvensyen untuk mengukuhkan penyelonan Trump sekaligus mengukuhkan cabok-cabok persi yang dipilih oleh Donald Trump. Jadi beritanya memang menjadi sangat viral. Nah, sebelum beranjak ke sana, Zad, kronologisnya gimana ceritain, Zad? Iya, jadi Donald Trump pada hari itu sedang mengadakan kampanye di negara bahagian Pensilvania. Lalu tiba-tiba di saat menyampaikan pidato itu, ada penembakan yang terjadi. Donald Trump sendiri tidak sadar kalau dirinya yang ditarget. Dia itu tersadarkan ketika sudah mulai mengucurkan darah dari telinga itu. Tapi seperti yang Mas Ari tadi sebutkan, bahwa memang untung dia menggerakkan kepala. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah beberapa orang yang melihat penembak itu sebelum acara itu naik ke atas atap, di seberang acara itu ya, memang di luar jalur yang disterilkan, jadi tidak steril. Artinya tempat itu tidak sampai disterilkan oleh para keamanan atau security, sehingga orang tersebut naik ke atas. Ada beberapa yang melihat dan katanya sudah dilaporkan ke pihak pengamanan. Tapi entah kenapa tidak juga pengamanan mengambil aksi atau tidak melakukan sebuah preventive measure, langkah-langkah prevensi sebelum itu kejadian. Ini pertanyaan yang memang banyak dipertanyakan. Tapi intinya adalah itu memang sebuah penembakan yang apakah itu memang karena dukungan kepada Biden atau itu memang inisiatif pribadi, kebencian pribadi kepada Donald Trump atau apa, kita tidak tahu. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang mengekspos apa motif dari penembakan itu. Nah biasanya di Amerika, kalau ada hal-hal yang sensitif, itu akan di cover up. Tidak akan pernah terungkap kira-kira motifnya apa. Jadi banyak hal-hal besar yang sampai saat ini belum terungkap di Amerika itu. Penembakan kepada Kennedy, JFK ketika itu. Kemudian sampai kepada 9-11 kemarin ini kan masih banyak hal-hal yang belum terungkap itu. Nah ini juga nampaknya karena bersentuhan berkaitan dengan Capres dan Jawapres Amerika, maka tentu juga tidak akan banyak dieksposif. Nah yang unik itu selain saya tadi seperti Ustadz bilang, bahwa ada yang melihat ada orang naik ke atap gitu, sudah diadukan kepada protokoler gitu ya, keamanan, tapi kok tetap bisa melakukan? Itu ada. Kemudian kami juga lihat ada foto pelaku sebelum kejadian, pakai bajunya warna abu-abu gitu. Itu kan berarti sudah ada yang moto dia, sebelum melakukan kan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan, berarti kan orang itu sudah dibidik sama orang lain, atau difoto sama orang lain gitu ya. Dan yang uniknya juga akhirnya dia diksekusi kalau nggak salah ya Ustadz ya, diksekusi sama pengawal atau gimana gitu, yang sudah bersiaga di sekitar situ lah. Makanya kemudian ada asumsi-asumsi bahwa ini sebuah setting, atau juga memang ada yang merencanakan gitu. Menurut Antum nggak? Sekali lagi hal-hal yang seperti ini akan banyak ditutupin, karena memang ada target lain. Salah satu target itu adalah menumbuhkan simpati kepada Trump, dan juga menutupi bahwa Trump selama ini melakukan hal-hal kriminal yang sangat besar. Termasuk misalnya pada peristiwa 6 Januari lulu ketika menduduki Capitol Hill untuk mengambil alih kongresi dan senap gitu. Nah ini kan masalah besar. Belum lagi masalah-masalah dia di pengadilan yang dia memang sudah difonis banyak bersalah gitu ya. Cuma memang dia mengajukan apa yang disebut dengan hak imunitas. Sehingga belum bisa diperlakukan vonis tersebut. Tapi intinya adalah ini akan menjadi misteri dan tidak akan terjawab kenapa justru penembakan ini terjadi, apa motifnya, kenapa tidak diselesaikan sebelumnya, artinya ada prevensi begitu. padahal sudah ada yang melaporkan. Bukan sekedar ada yang memoto, tapi ada yang melaporkan ke pihak pengamanan bahwa ada hal-hal yang mencurigakan di seberang sana yang memang secara keamanan di luar dari jurisdiksi yang harus dikliarkan oleh pengamanan. Maka kemudian terjadi itulah. Dan pada akhirnya juga ditembak oleh secret service agent yang mengawal presiden atau mengamankan presiden. Tapi intinya adalah memang akan terjadi misteri. Misteri yang tidak akan terjawab. Sehingga hal yang ingin dicapai tidak lain adalah menumbuhkan simpati untuk Trump dan saya kira itu tujuan terpenting. Dan juga menutupi hal-hal yang bisa menjadi borok Trump yang selama ini banyak diekspos oleh media. Jadi ada shifting media sekarang ini dari Donald Trump yang segala negatif-negatifnya yang dulu kepada Donald Trump yang menjadi korban dan viktim saat ini. Jadi simpati orang tuh. Jadi medianya, narasinya simpati kepada Trump gitu ya? Narasinya simpati sekarang dan saya kira cukup berhasil. Berhasil tuh? Komentar-komentar yang kita dengarkan. Kita mengatakan, mereka mengatakan bahwa Donald Trump ini menjadi korban rencana pembunuhan. Sekaligus juga sebaliknya, melihat kegigihan dia mengatakan bahwa memang dia seorang patriotik yang akan mampu melakukan sesuatu untuk Amerika ke depan. Memang kalau kita pikir di sebuah setting sebenarnya agak membahayakan sih ya. Karena pelurunya benar-benar cuma beberapa senti gitu. Kalau memang kalau kita logikakan sebagai sebuah setting ya. Dan itu sampai ada garis di mukanya berarti sebenarnya sudah nempel itu peluru sebenarnya kan. Nah, di balik itu jika mungkin masyarakat sana kemudian ada simpati dengan Trump berarti ada kecurigaan dengan Biden? Saya kira dengan Biden tidak. Tapi kita kenal bahwa di Amerika ini kan yang terlibat dalam politik itu bukan hanya dua oknum dua sosok. Karena Biden sendiri ini kan kandidat yang sangat tua dan kemudian sebenarnya sudah banyak dituntut oleh Partai Demokrat untuk mundur dari pencalonan. Jadi Demokrat sekarang ini itu agak bingung juga apakah terus mendukung Biden atau justru menuntut secara terang-terangan dan terbuka meminta kepada Biden untuk mundur. Tapi intinya terjadinya kalau misalnya ini bukan dan kita tidak bisa mengatakan apakah setting atau tidak tapi kalau misalnya ini memang benar maka ini belum tentu juga karena dukungan kepada Biden. Boleh jadi karena memang ada ketidaksenangan kepada Trump yang selama ini banyak melakukan hal-hal yang dianggap membahayakan demokrasi misalnya kemudian merendahkan pengadilan dan hukum dan memang Donald Trump itu kan lidahnya tajam lidahnya mengucapkan apa adanya dan banyak sekali orang-orang yang kemudian kalau bahasa kita tersinggunglah dengan cara dia bicara dan sebagainya. Jadi apalagi dengan perang Ukraine dan Rusia di mana dia lebih memperlihatkan keberpihakan kepada Putin dan Rusia ini sudah pasti pihak-pihak yang pro-Ukraine pasti marah. Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan itu kita tidak fokus pada bahwa ini isu kedua kandidat tapi banyak hal-hal yang kemudian menjadikan orang tidak senang kepada Trump dan marah kepada Trump salah satunya misalnya masalah Ukraine kalau latar belakang penembak itu ketahuan nggak mungkin dari ketahuan Morus Operandi kalau misalnya ketahuan penembak ini sampai sekarang belum terekspos secara pasti siapa dia tapi yang pasti dia adalah orang putih saya dengarkan dia keturunan dari Eropa Barat saya lupa bukan muslim ya intinya tapi yang pasti orang putih agamanya juga pasti bukan Islam ada yang kemudian mengekspos bahwa dia sebenarnya seorang Yahudi ada juga mengatakan dia adalah Kristen kita akan lihat sebenarnya siapa dia tapi intinya ini juga satu hal yang mengejutkan bahwa orang putih ternyata bisa melakukan aksi terorisme karena bagaimanapun juga ini adalah bentuk teror teror kepada pendukung Trump dan teror kepada Trump sendiri tapi tidak ada satu media pun yang menyebutnya sebagai teroris bisa dibayangkan kalau dia ini seorang yang keturunan timur tengah atau keturunan Pakistan atau orang-orang Islam maka pasti kata teror itu akan dimana-mana di blow up di media masa tapi ini belum pernah kita lihat ada satu kata teror pun yang dikeluarkan oleh para komentator maupun media masa ini menunjukkan bahwa ada ketidakveran ketidakjujuran dan ketidakadilan di dalam mengungkapkan fakta-fakta yang ada tapi yang pasti adalah bagian dari kelompoknya Donald Trump sendiri orang putih yang dari kalangan mereka juga jadi kalau Donald Trump ini cenderung rasis karena warna kulit maka seharusnya dia sudah harus sadar bahwa ternyata yang membahayakan judulnya sesama warna kulitnya juga kan iya juga sih sebentar ya cuma yang jadi dari urain antum tadi terlihat seolah-olah bahwa posisi yang lebih mendapat angin ini kan posisi Trump karena Biden sudah tua sekarang Trump dapat simpati begitu jikalau akhirnya Trump yang terpilih kira-kira apa yang menjadi perubahan disana nih kan sudah pernah dulu di kudeta lagi kudeta apa ya di impeach waktu itu kan nah sekarang mimpin lagi apakah ada impact-impact khusus atau juga mungkin ada impactnya tidak buat Gaza gitu misalnya saya tidak terlalu optimis kalau sudah sampai kepada masalah Palestine Israel itu ya karena kebijakan pemerintah itu banyak sekali terkait dan terikat dengan situasi domestik kekuatan politik domestik dan kekuatan politik domestik ini masih dipengaruhi oleh mereka yang punya dana mereka yang kira-kira kalau di Indonesia itu ada istilah apa istilahnya itu kalau Cina bohirnya bohirnya atau naga sembilannya lah jadi di Amerika itu juga ada naga sembilannya ada elitnya gitu tentu ya membiayai para politisi gitu ya dan juga lobi-lobi yang kuat seperti AIPAC jadi ketika sudah sampai kepada masalah Palestine Israel saya tidak terlalu banyak optimis justru sebenarnya adalah Donald Trump ini melakukan hal yang lebih buruk lagi secara politik bukan secara militer ketika zaman dia karena pada zaman karena pada zaman dia lah Amerika mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada zaman dia kemudian dia memindahkan kedutaan Amerika ke Jerusalem yang kedua-duanya itu bertentangan dengan hukum internasional tapi karena Donald Trump ini adalah orang yang berkepala batu stubborn keras kepala maka dia tidak perlu peduli itu mereka mengatakan ya siapa kalian akan yang saya dengarkan apalagi memang menantu Donald Trump itu adalah seorang Zionis keras semuanya yang ketika itu diangkat sebagai representatif Amerika di isu Palestine Israel atau di Timur Tengah secara umum yang si siapa namanya suaminya Ivanka itu jadi saya tidak terlalu optimis kalau Palestine Israel tapi pada isu-isu yang lain seperti perang-perang di bagian dunia lain saya kira akan banyak dampak positifnya karena Trump itu selalu berpikir kepada untung rugi secara finansial jadi kalau berperang sekarang ini di Ukraine kira-kira secara finansialnya keuntungannya apa kalau perang di Afghanistan kemarin misalnya perang di Iraq perang di Indonesia itu dia masih pikirkan itu kalkulasi finansialnya bukan karena dia tidak suka perang tapi memang dia orangnya adalah selalu berpikiran kepada keuntungan finansial dan Amerika di aku itu tidak sudah terlalu banyak mengeluarkan dana untuk perang yang terkadang tidak diketahui apa tujuannya dan pada akhirnya hanya kerugian saja tujuannya tidak lain adalah Amerika itu punya konsep dominan ingin mendominasi dunia ingin selalu dianggap sebagai eksepsional istimewa dan super power dan harus berkuasa di mana-mana tapi Amerika tidak sadar bahwa dalam negeri sedang menghadapi juga krisis-krisis ekonomi krisis sosial dan sebagainya betapa banyak homeless yang perlu perhatian misalnya kan jadi bisa dibayangkan triliunan uang ya di spending apa namanya di dikeluarkan untuk perang ini sementara rakyat misalnya tidak memiliki tempat tinggal maka saya kira Trump dalam hal seperti ini cukup rasional namun demikian ketika sudah spesifik kepada Palestine Israel maka saya tidak terlalu optimis karena sekali lagi ada kekuatan besar yang mengontrol kebijakan tentang Palestina Israel ini jadi intinya di konstestasi antara Trump dan Biden view-nya mengenai Palestina adalah sama sebenarnya jadi tidak dipilih dua-duanya punya muatan misi yang sama oleh kekuatan besar di belakangnya jadi siapapun yang menang tentunya itu maksudnya itu misi yang harus dibawa dia sebagai presiden sejarahnya demikian kalau kita pelajari semua presiden Amerika dari sejak tahun 1947 sampai sekarang ini itu semua sama saja bahwa pembelaan dukungan kepada Israel itu adalah blind secara membabi buta apapun yang terjadi Israel harus didukung dengan segala pertimbangan kemanusiaan sekarang ini atau pertimbangan apa saja yang dipakai saya yakin tidak ada orang yang berakal sehat yang bisa mendukung Israel dengan perilakunya di Gaza ya karena itu sudah melanggar segala batas-batas dan definisi hukum manapun tapi tetap Amerika mendukung Israel jadi saya tidak terlalu yakin itu maka yang perlu kami sebagai orang Islam di Amerika lakukan itu adalah mencoba melakukan perombakan fundamental yang mendasar dari dalam negeri makanya gerakan-gerakan publik gerakan-gerakan mahasiswa gerakan-gerakan aktivisme yang kita lakukan di Amerika ini itu kita intensifkan dengan peristiwa Gaza ini maka dulu hampir tidak ada orang yang berani misalnya di Kongres menentang Israel sekarang sudah ada beberapa anggota Kongres belum banyak tapi sudah ada beberapa yang berikan terang-terangan kemudian menentang Israel bahkan mengutuk Israel dan ini satu loncatan lah kira-kira begitu yang selamanya dianggap tabu dianggap menakutkan dianggap fobia tapi sekarang ini sudah mulai apalagi di kampus-kampus dan dunia akademis sekarang ini sudah mulai jadi memang kita merubah strategi kita bukan hanya sekedar mengutuk-mutuk di pinggir jalan tapi kita coba membangun kesadaran masyarakat bahwa apa yang terjadi ini adalah hal yang bertentangan dengan konsep nilai-nilai yang diagungkan oleh Amerika atau American values dan kita harus bergerak terus-menerus untuk melakukan pembelaan bukan kepada Palestine dan Gaza saja tapi pembelaan kepada kebenaran keadilan kemanusiaan dan itu yang kita angkat dan itu yang kemudian menjadikan anak-anak muda banyak tergelitik karena anak muda ini kan punya idealisme yang belum terlalu banyak terpengaruhi jadi saya kalau kembali kepada Pilpres itu tidak terlalu optimis kalau dalam hal Palestina-Israel makanya selalu saya mengatakan baik Palestina-Israel maupun dakwah Islam secara umum saya tidak terlalu tergantung kepada Presiden ini saya tergantung kepada bagaimana kita bisa melakukan perumbakan mendasar dalam negeri ini sehingga ke depan Presiden yang terpilih itu akan memiliki mindset yang berbeda sebab kalau tujuan kita hanya sekedar melihat Biden atau Trump ini mungkin dua wajah yang berbeda tapi mindset yang sama tapi kalau untuk masyarakat muslim sendiri yang ada di sana kecenderungannya ke siapa atau tidak ada yang dipilih maksudnya kecenderungannya ke Biden atau juga ikut seperti Trump sejarahnya komunitas muslim di Amerika itu selalu mengarah kepada demokrat pertimbangannya adalah kita terkadang ada dua pilihan apakah kita melihat Republikan yang mendukung nilai-nilai moral yang sejalan dengan kita tapi kita kemudian tidak diberikan ruang gerak atau kita berada di pihak demokrat yang liberal dan banyak nilai-nilai yang kita tidak setuju tapi kita memiliki ruang gerak untuk melakukan perbaikan maka kita memilih bahwa kebebasan itu lebih penting sehingga kita bisa melakukan manuver untuk melakukan perbaikan sehingga secara-sejarahnya orang Islam selalu berada di pihak demokrat kecuali di tahun 2000 ketika Pilpres ketika itu adalah Bush melawan Al Gore orang Islam itu mayoritasnya memberikan suaranya kepada Bush gara-garanya satu Al Gore ketika itu mengangkat capresnya calon wakil presidennya Lieberman Lieberman ini mantan senator dari Connecticut yang kebetulan Yahudi yang sangat Zionis sehingga orang Islam memutuskan bahwa kita mendukung Republikan kali ini daripada mendukung Al Gore yang wakilnya calon wakilnya adalah seorang Zionis tapi ternyata Bush lah yang kemudian melakukan perang ke Afghanistan ke Iraq dan sebagainya maka sekali lagi itu sejarah tapi dengan peristiwa Gaza sekarang ini orang Islam kemudian mengambil kesimpulan bahwa kita tidak akan mendukung karena Biden itu berlumuran darah juga Biden ini memberikan justifikasi pembenaran bantuan baik secara finansial maupun militer kepada Israel sehingga memilihnya adalah memilih pembunuh memilih orang-orang yang berlumuran darah maka sekarang ini saya boleh mengatakan bahwa orang Islam itu cenderung tidak menentukan pilihan dan kalaupun ikut memilih di apa namanya polling-polling station apa namanya kalau di Indonesia bilik-bilik ruang pilih di Indonesia apa bahasa Indonesia itu maka kita akan memilih kandidat ketiga kalau ada kalau tidak maka akan tetap memilih tapi memilih dengan tulisan-tulisan misalnya free Palestine dan sebagainya jadi tetap kita akan ikut memilih karena ikut memilih ini ikut menentukan bahwa kita menjadi bahagian dari bangsa ini ikut menentukan bahwa kita itu punya suara ikut menentukan bahwa itu exist kita itu hadir di sini maka kita tetap hadir dalam pemilihan itu tapi kita sudah sepakat bahwa kita tidak akan memilih salah satu karena memilih Trump berarti memilih orang yang rasis yang anti-imigran anti-Islam khususnya tapi memilih Biden kita berarti memilih orang yang berlumuran darah maka orang Islam sudah memutuskan tidak akan memilih dua-duanya kalau dua-duanya berhadapan memang pilihannya tidak ada dua-duanya tidak ada yang lebih baik kalau untuk warga muslim maju mundur kena tidak ada pilihan nah kalau insiden ini ada pengaruh politik pengaruh politiknya dengan kebijakan atau hubungan internasional atau apa atau kemudian secara lokal di Amerika ada kecurigaan membawa senjata ada gak sih hal-hal yang terjadi ya Pak impact-impact sektoral gitu disana atau orang diperiksa kemana-mana atau gimana gitu tidak karena memang di Amerika ini kan punya senjata asal ada license itu bebas saja walaupun mungkin salah satu dampaknya ini adalah memberikan pelajaran kepada Republikan dan Trump khususnya bahwa senjata ini berbahaya dan karenanya segera harus ada langkah-langkah serius bagaimana menangani kebebasan memiliki senjata di Amerika karena di Amerika itu setiap tahunnya minimal 44 ribu orang meninggal karena senjata masalah senjata ini setiap hari itu ratusan orang meninggal karena senjata ini jadi bisa dibayangkan bahwa ini menjadi hal yang sangat serius tapi pada saat yang sama para politisi ini sadar bahwa kekuatan political finance keuangan politik di Amerika itu yang ketiga adalah pada senjata jadi yang pertama sekarang ini masih Israel dan isu Palestine-Israel kemudian yang kedua adalah ini menyangkut gay lesbians LGBTQ dan yang ketiga adalah senjata jadi dana yang terbesar ketiga itu ada pada senjata dan mereka juga khawatir kehilangan dukungan finance dukungan dana kalau mereka menentang kebebasan senjata ini padahal jelas-jelas senjata ini membunuh begitu banyak orang Amerika anak-anak di sekolah-sekolah seringkali ada penembakan di sekolah tapi tetap kebebasan memiliki senjata itu ada jadi peristiwa penembakan kepada Trump ini tidak terlalu banyak berdampak di pinggir-pinggir jalan pemeriksaan juga tidak juga tapi saya kira mudah-mudahan bisa memberikan peringatan moral kepada Republikan khususnya dan Trump secara khusus lagi bahwa perlu keseriusan langkah-langkah untuk adanya kebijakan pengaturan senjata di Amerika ini kalau tidak maka ini akan terus-menerus seperti ini ya guys jadi memang dalam setiap pemilu itu dimana-mana memang panas ya oke sebelum kita masuk ke topik berikutnya sebelum kita masuk ke topik berikutnya saya juga penasaran nih sama apa namanya keadaan pemilu di sana pemilu di Indonesia ini kan kalau kalau lagi pemilu ini panas nih perang narasi supporter sini nyerang supporter sana nyerang udah kata-kataan gitu kan kalau di sana bagaimana sama juga atau emang apa lebih santun atau gimana saya kira hampir sama ya dan padahal tataran lain pada sisi lain terkadang kalau di media sosial kita lihat itu di sini itu di sini kadang lebih panas dan tidak lebih kejam sebenarnya misalnya ketika capres atau cowapres itu di diberikan gambaran-gambaran atau visualitas yang memalukan misalnya makanya di sini dianggap sebagai kewebasan berekspresi saja misalnya dulu Barack Obama seringkali ditampilkan sebagai orang utang atau kerah gitu karena kebetulan hitam dari Afrika gitu atau Donald Trump kemudian ditampilkan dalam bentuk toys yang ditendang-tendang di pinggir jalan itu biasa dan di sini hal-hal seperti itu dianggap bagian dari kewebasan berekspresi tapi di pinggir jalan di di luar media sosial itu saya kira lebih semangat Indonesia saya memakai istilah bahasa yang lebih positif ya semangatnya Indonesia lebih tinggi kita lihat rakyat terkadang rela meninggalkan pekerjaan untuk ikut kampanye mungkin karena memang dibayar kalau kampanye di Indonesia tapi kalau di Amerika ini kan justru pemilih itu yang memberikan sumbangan jadi kandidat itu harus melakukan fundraising dari rakyat untuk dukungan dan kalau kita sudah pernah memberikan donasi sekali ke partai tertentu maka kita akan diberbandir terus dengan email-email diminta untuk ikut mendukung dan sebagainya jadi memang sedang panas-panasnya dan kritis itu dari dua kandidat semakin tajam juga apalagi kalau kita ikuti TV juga ini kan masing-masing punya kecenderungan misalnya Fox News itu selalu kepada republikan yang konservatif lalu ada MSNBC dan juga CNN yang masih ada di tengah-tengah itu juga sangat tajam tergantung bagaimana kecenderungan medianya dan mereka-mereka komentator yang diundang itu sangat tajam misalnya yang di Fox News pasti akan selalu menyerang Biden yang di MSNBC yang liberal ini juga pasti akan selalu menyerang Donald Trump nah kita mirip-mirip lah pada beberapa pemilihan yang lalu ketika ada TV One dan Metro kira-kira di Indonesia ada satu yang terpihak kepada Capres yang lain dan yang satu kepada Capres yang lain jadi ya betul-betul memang lagi panas-panasnya tapi kalau Antum sendiri gimana? kalau saya saya terbiasa ya saya terbiasa begini saya itu orang yang tidak bisa diam kalau ada sesuatu yang perlu saya sampaikan ya dan itu karakter pribadi barangkali nah sehingga saya selalu ikut memberikan opini baik itu di media sosial maupun di media mainstream saya beberapa kali diwawancarai juga TV mainstream Amerika saya menyampaikan apa adanya pendapat saya tentang Capres kedua Capres ini saya sejujurnya tanpa melihat kepada kebijakan mereka melihat kepada umur mereka sebenarnya pertama karena dua-duanya sudah uzur sudah sangat tua saya justru mempertanyakan kenapa negara yang sangat super power ini yang adidaya ini kok tidak punya tidak memiliki Capres ya yang kira-kira lebih muda yang punya pemikiran dan mindset yang fresh yang memahami perkembangan dunia yang lebih apa namanya yang tidak lagi terfokus pada satu kekuatan sekarang ini jadi Amerika itu selalu ada mindset bahwa Amerika itu kuat hebat padahal belum tentu secara ekonomi Amerika memang punya kapital tapi sekarang ini dibayang-bayangnya oleh China kemudian negara-negara yang naik termasuk Indonesia yang menjadi kekuatan ekonomi besar dunia sekarang ini maka ini mindset lama yang kemudian mereka milikin jadi Amerika ini perlu refreshment perlu sesuatu yang baru lah kira-kira nah sekarang ini kan Donald Trump punya wakil presiden muda ya dan dengan segala ketidaksetujuan saya dengan Trump saya kok ada sedikit optimisme dengan itu dengan pilihan ini pertama dia muda baru sekitar 39 tahun kedua dia punya politik pengalaman politik ya tidak sepertian di Indonesia karena diputuskan oleh mahkamah konstitusi tapi ini adalah seorang senator yang dia punya pengalaman politik dia tamatan Yale University dan dia mengarah buku yang sangat bagus sekali dia bukan dari kalangan orang-orang yang sudah establishment di bidang politik karena disini itu kan ada juga turunan kalau di Indonesia sekarang ini ada turunan Jokowi lah kira-kira begitu nah di Amerika ini kan juga ada turunan Kennedy ada turunan Clinton macam-macam lah sekarang ini kan nah ini anak dari kampung lah kira-kira begitu tiba-tiba dia jadi naik dan yang kedua dia ini sebenarnya kontras dengan Trump ya jadi dia ini dulu sangat kritis kepada Donald Trump dan kemudian dia sangat membela imigran karena istrinya imigran India juga lalu kemudian dia dari kalangan orang-orang bawah orang-orang miskin maka dia juga sangat membela orang-orang yang termarjinalkan maka ada harapan sebenarnya pada wakil Donald Trump ini untuk bisa bahwa Amerika ini akan kembali kepada right track pada jalan yang benar kira-kira begitu dengan wakilnya Trump ini jadi mudah-mudahan bahwa 4 tahun ini kalau Trump menang kita akan sabar sedikit tapi setelah itu kemudian wakilnya bisa naik dan akan ada perubahan-perubahan saya sebenarnya sudah menulis email kepada teman-teman kaunsil majelis syurah imam lah kira-kira di sini di New York dan mudah-mudahan bisa sampai kepada tingkat nasional agar berusaha mendapat cara untuk bisa nembus kepada calon wakil presiden Trump ini agar ada komunikasi sehingga kita bisa punya suara yang bisa dia dengarkan agar kita bisa mempengaruhi tapi mungkin karena sekarang ini lagi sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan Palestine Israel sehingga teman-teman muslim kita ini masih sangat sibuk masih fokus pada masalah Gaza Palestine dan sebagainya tapi saya ingatkan bahwa kita juga punya kepentingan-kepentingan domestik termasuk masalah imigran masalah imigrasi masalah macam-macam dan saya kira kita di sini selalu imbang dengan segala perhatian kita yang penuh kepada Gaza dan Palestine kita juga tidak melupakan bahwa kita punya kepentingan domestik yang harus kita perhatikan juga dan ini selalu saya ingatkan kepada teman-teman karena saya juga adalah anggota majelis syurah dari imam bahwa kita harus imbang jangan sampai kemudian kita kurang fokus bagaimana generasi kita ke depan sistem pendidikan masalah perekonomian kalau perekonomian Amerika ini jatuh kita juga termasuk jatuh perekonomian akan begitu maksud kita juga punya perhatian di situ jadi ya saya kira sekarang ini lagi panas-panasnya politik di Amerika tapi ada harapan sedikit kepada wakil Trump ya teman-teman mengenai ternyata perpolitikan yang ada di Amerika dengan di Indonesia pada saat kampanye nuansanya ya agak-agak mirip sedikit lah ya perbedaan pandangnya itu hal yang biasa tapi yang agak apa namanya berbeda mungkin kali ini ada rombongan yang juga lebih berbeda lagi karena udah kalau nggak salah ya kalau nggak salah di Amerika juga rally pro-Palestina juga lumayan banyak bagaimana sana responsnya pemilihan dari Palestina ya saya kira bukan lumayan banyak ya memang asal-usulnya protes di kampus-kampus itu kan dari Amerika sebenarnya dari Harvard University dan itu semua adalah universasi-universasi yang dalam apa yang disebut dengan Ivy League ya universasi yang terbaik dari Columbia Yale Harvard dan sebagainya dan ini yang kemudian berimbas kepada negara-negara di Eropa maka Inggris bangkit Jerman bahkan di Perancis yang sangat rasis juga bangkit bahkan negara-negara lain yang selama ini kita tidak dengar dukungannya kepada Palestina juga mahasiswanya mulai bangkit dan ini yang saya maksud dengan perubahan internal yang mendasar itu yang kita lakukan di Amerika Serikat bukan hanya di kalangan kampus ya tapi juga di kalangan aktivis-aktivis lainnya termasuk di Hollywood bagaimana misalnya ada bintang-bintang film tertentu yang kemudian dengan tegas mendukung Palestine ketika menerima penghargaan misalnya apakah itu di Amerika maupun di Kanada ini semua imbas dari usaha-usaha yang kita lakukan untuk melakukan perombakan internal domestik di Amerika yang bisa berimbas secara positif kepada seluruh dunia makanya saya katakan bahwa kita itu tidak selalu menyandarkan harapan kepada hanya dua kandidat saja dua carong presiden karena bagi kita ketika mereka terpilih dan situasi politik domestik masih tetap sama mereka akan tetap sama tidak akan berubah karena warna kebijakan luar negeri itu itu banyak ditentukan oleh keadaan domestik kenapa misalnya pada maaf sedikit saya keluar misalnya pada zaman Pak Jokowi ini dianggap banyak cenderung ke Cina ketimbang Amerika misalnya karena begitu banyak bantuan Cina ke Indonesia dalam pembangunan pembangunan infrastruktur dan sebagainya jadi keadaan domestik itu banyak menentukan kebijakan luar negeri nah oleh karenanya yang kami lakukan terus menerus ini dan itu yang kita istilahkan bahagian dari dakwa adalah membangun pemahaman membangun penyadaran atau kesadaran kepada bangsa Amerika khususnya mereka yang anak-anak muda para pelajar mahasiswa dan para aktivis bahwa apa yang terjadi di Palestine dan Gaza ini itu tidak dimulai dengan 7 Oktober tapi dimulai dengan tahun 1947 dan terus menerus terjadi kekerasan-kekerasan karena terlalu banyak ketidakjujurannya dalam menyikapi Palestine dan Israel termasuk sekarang ini selalu dikembalikan kepada serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober padahal itu adalah akumulasi dari kekerasan-kekerasan Israel yang dilakukan selama ini itu adalah respon dan oleh karenanya apa yang kemudian dilakukan oleh Israel kepada Gaza dengan penghancuran total ini itu dari aspek mana saja aspek kemanusiaan aspek hukum internasional aspek moralitas itu tidak akan bisa diterima dan dibenarkan nah tapi Amerika tetap bersikuk membenarkan bahkan cenderung untuk menutup mata dari segala semua keputusan-keputusan internasional termasuk PB bahkan International Code of Justice atau pengadilan internasional yang sudah memutuskan bahwa Benjamin Netanyahu itu adalah penjahat perang tapi Amerika masih memberikan perlindungan termasuk Inggris nah ini semua kemudian kita menyadarkan kita bahwa presiden ini tidak akan berubah kalau kita tidak melakukan perubahan dari bawah jadi bottom up ceritanya sekarang ini makanya pergerakan-pergerakan di kampus-kampus ini terus kita intensifkan dan ini akan terus-menerus dan saya yakin bahwa dengan selesainya misalnya perang yang terjadi di Gaza sekarang ini gerakan-gerakan ini akan terus-menerus karena tujuan kita adalah free Palestine bagaimana supaya Palestina bisa segera menang dan kita ingin menyampaikan kepada teman-teman kita di seluruh dunia bahwa kata-kata free Palestine itu adalah solusi bagi kekerasan-kekerasan yang terjadi kalau kita ingin menghentikan banyak tindakan-tindakan terorisme tindakan-tindakan kekerasan di mana-mana kebencian antar pemeluk agama antar komunitas salah satu hal yang mendasar yang perlu diselesaikan adalah berikan kemerdekaan kepada bangsa Palestine kembalikan hak-hak kepada bangsa Palestine karena itu adalah solusi dunia itu adalah solusi dunia yang terkadang banyak orang tidak sadari jadi teriakan kita di pinggir jalan free Palestine itu itu adalah kontribusi besar sebenarnya bagi perdamaian dunia dan itu harus kita sadarkan kepada dunia bahwa ini bukan sekedar teriakan-teriakan tapi solusi dari berbagai macam permesalahan yang selama ini umat manusia hadapi khususnya dalam hal keamanan jadi sebenarnya konflik ini justru sudah langsung diteriakan solusinya sebenarnya segampang dan sesimpel itu sebenarnya yang menarik tadi Ustaz bilang bahwa universitas-universitas terbaik di dunia 10 besar universitas terbaik di dunia itu pro-Palestine mahasiswanya bahkan ada dean-nya yang ikutan juga banyak yang teriak free Palestine yang 10 terbaik di dunia tapi ada yang unik karena salah satu praktisi kampus di Indonesia menjalin hubungan dengan Israel apalagi keluar fotonya dan juga ada videonya juga dan beliau ternyata adalah praktisi pendidik juga di universitas sedangkan universitas terbaik di dunia sudah jelas berada posisinya di mana dan tentunya juga kalau dari sisi bukan hanya sisi pendidikan dari sisi kemanusiaan sudah jelas bahwa kezoliman bangsa Israel ini sudah melewati basah jadi butuh berapa ribu lagi nyawa untuk buktikan bahwa ini sudah zolim yang diperjuangkan sama yang berada di dalam video sedang beredar adalah normalisasi mungkin berita ini sampai ke Antum juga kalau tidak salah berita ini viral di Indonesia apakah mungkin sampai ke apa namanya sosial media Antum atau juga mungkin sirkel Antum bagaimana pendapatan mengenai itu ya jadi saya sudah menulis artikel kemarin dan saya kira banyak media masa yang memuat dan saya dengar juga cukup viral tentang heboh kehebohan itu kunjungan 5 orang dari atau oknum lah dari organisasi yang mengaku mengakili organisasi tertentu di Indonesia dalam hal ini Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum Nahdlatul Ulama saya kira sudah memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak mewakili NU jadi jelas mereka adalah pribadi-pribadi dan ini tapi bagaimanapun juga ini perlu kita cermati secara baik sekarang ini Israel itu all out segala hal yang memungkinkan akan dilakukan untuk memperbaiki hitra Israel di mata dunia khususnya di dunia Islam dan mereka ini banyak sekali kaki tangannya salah satu kaki tangan itu adalah organisasi-organisasi keagamaan organisasi sosial pendidikan termasuk mereka yang mengaku sebagai organisasi antar dialog antar agama di kalangan Yahudi ada organisasi-organisasi seperti World Jewish Congress kebetulan saya kenal baik dan saya pernah hadir dalam dialog muslim Yahudi di Sevilla dan juga di Perancis beberapa waktu yang lalu yang di organisir dilakukan diadakan oleh World Jewish Conference tapi salah satu organisasi yang paling aktif sekarang ini dan melakukan penetrasi khususnya ke dunia Islam adalah AJC atau American Jewish Committee ini organisasi yang sangat-sangat lama bahkan sebenarnya sebelum Israel berdiri sudah berdiri karena memang tujuannya adalah awalnya adalah untuk memerangi antisemitisme itu namanya AJC American Jewish Council saya sangat-sangat kenal organisasi ini bahkan bukan cuma kenal tapi beberapa tahun yang lalu saya lupa tahun persisnya mereka ini mendirikan satu badan penasehat yang khusus menangani Jewish Muslim Dialog Dialog Muslim Yahudi lah namanya Muslim Jewish Advisory Council dan saya adalah salah seorang yang diminta duduk di situ orang-orang yang diminta duduk di situ itu high profile dari dua komunitas dari kalangan Yahudi itu ada mantan senator Lieberman yang saya subuhkan mantan caro capra jawabannya Algor itu anggota di situ saya anggota di situ jadi saya profile saya anggota di situ nah ini kenapa saya kemudian menerima untuk menjalankan gota ufid itu karena saya didekati oleh ISNA ISNA itu Islamic Society of North America salah satu organisasi nasional Islam terbesar di Amerika dan mereka mengatakan Imam artinya saya ini saya kira kesempatan yang baik untuk kita mencoba melakukan pendekatan agar kita kerjasama dalam memerangi Islamophobia dan antisemitisme bersama-sama saya katakan ya memang itu concern kita itu perhatian kita bahwa kita harus memerangi Islamophobia maka kalau ada yang ingin kerjasama dalam bidang itu bagus juga maka saya menerima menjadi anggota di situ saya kemudian mengikuti beberapa pertemuan termasuk di New York di beberapa negara termasuk di Washington dalam pertemuan-pertemuan itu selalu yang dibicarakan adalah bagaimana strategi memerangi antisemitisme jarang sekali kita berbicara tentang Islamophobia saya sudah mulai resi sebenarnya dan agak resah tapi puncak keresahan saya itu adalah suatu ketika pemerintah Israel menyerang Gaza waktu itu dan begitu banyak anak-anak seperti sekarang ini bahkan wanita terbunuh saya mengusulkan kalau badan ini pada Muslim Jewish Advisory Council ini mengeluarkan statement bersama menyerukan penghentian saya tidak mengatakan mengutuk Israel tapi menyerukan penghentian pembunuhan kepada rakyat sifil gara-gara ucapan saya atau usulan saya dalam pertemuan itu saya dianggap kurang toleran saya dianggap malah antisemitik akhirnya beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh direkturnya kalau sekarang ini kan Ari Gordon itu direktur yang sekarang di Indonesia itu saya ditelepon dari direkturnya ketika itu dia katakan Imam Syamsi kalau boleh jangan aktif dulu kira-kira gitu saya langsung bilang sama dia listen dengar saya bergabun dengan organisasi ini badan ini bukan karena saya mau saya diminta saya bilang nah sekarang saya diminta untuk non-aktif jangankan non-aktif saya keluar saya bilang karena ini tidak sesuai dengan misi yang saya embers misi saya adalah memerangi Islamophobia dan antisemitisme tapi Anda sekarang ini justru membela Israel saya bilang akhirnya saya keluar nah sejak itu saya tidak punya kontak lagi dengan organisasi ini tapi belakangan beberapa tahun terakhir saya banyak dihubungi oleh teman-teman di Indonesia beberapa rektor karena organisasi ini pernah mengadakan dialog antar agama di UIN Makassar kemudian di UIN Jakarta di beberapa institusi pendidikan saya dikontak oleh banyak profesor dia katakan Imam kamu kenalin saya kenal saya bilang gini jadi saya terkejut karena mereka penetrasi ke Indonesia dan melakukan banyak approach pendekatan-pendekatan kepada organisasi salah satu diantaranya beberapa tahun yang lalu calon waktu itu belum kutua umum NU Kiai Haji Yahya Syakub diundang ke Israel kan ketika itu bahkan ketemu yang mengundang itu adalah EJC ini EJC ini bahkan sebelumnya itu kan Gus Duru juga pernah mendapat penghargaan itu juga EJC juga jadi maksud saya adalah EJC ini adalah salah satu organisasi yang paling agresif memainkan peranan sebagai PR public relation dari Israel dan ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia agar kita berhati-hati khususnya institusi-institusi Islam apakah itu NU Muhammadiyah dan Al-Irshad bahkan kemarin maaf saya tidak menyebutkan nama dan organisasi tapi salah seorang ketua umum organisasi besar di Indonesia menelpon saya katanya diminta ketemu dengan Ari Gordon ini dan saya sudah sampaikan pendapat saya tentang siapa EJC itu jadi intinya kunjungan lima orang ini juga walaupun ada organisasi lain yang mengorganisir tapi I do believe saya yakin sekali bahwa ini EJC terlibat di situ karena EJC yang paling banyak penetrasi ke Indonesia di organisasi institusi dan sebagainya nah beberapa waktu lalu itu pada saat tadi saya sudah sebutkan tentang Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Mazharudin Umar dan kebetulan beliau itu kayak kakak saya sangat dekat sekali secara pribadi beliau diundang oleh EJC ke Amerika sebulan sebulan walaupun beliau punya misi lain misinya adalah ingin mengenalkan apa namanya program Istiqlal untuk S2, S3 agar bisa dapat beasiswa ke beberapa universitas di Amerika tapi yang meng-sponsori kunjungan beliau adalah EJC selama sebulan kenapa saya kenal karena ketika beliau disini saya berkali-kali dihubungi EJC untuk ikut ketemu beliau jadi EJC mengenal saya sebagai tokoh Islam Amerika akan ingin dipertemukan dengan grand imamnya Indonesia imam besarnya Indonesia kira-kira begitu tapi saya waktu itu mengatakan saya tidak bisa karena saya agak sibuk bahkan saya umrah dan kemudian langsung ke Indonesia karena ikut waktu itu jadi tidak ikut kepada ajarannya Panas Arudin Umar jadi Panas Arudin Umar itu disponsori selama sebulan di Amerika oleh EJC itu makanya jangan heran kalau tiba-tiba kemudian akan ada acara di Istiqlal walaupun kemudian dibantah oleh pengurus masjid Istiqlal tapi kalau kita kaitkan semua rentetan-rentetan ini itu kan tidak membingunkan itu sudah logis sekali akan terjadi seperti itu dan Ari sendiri Ari Gordon ini itu pada bulan yang lalu ada text message sama saya dia text message ke saya tapi waktu itu dia belum mengenalkan diri sebagai ketua Muslim Jewish Advisory Council dia cuma mengatakan apa namanya happy Ramadan selamat berpuasa saya waktu itu karena saya tidak save nomornya saya tanya who is this siapa ini dia katakan saya Ari Gordon baru saya mulai kenal oh Ari Gordon ini pasti aktivis Yahudi saya bilang tapi saya tidak kenal dia nah dia ingin mengontak saya mungkin sejak itu dia ingin melakukan mendekatan kepada saya di Amerika nah intinya begini saya tidak ingin berpanjang kehebohan yang terjadi sekarang ini bagi saya pribadi itu bukan sesuatu yang mengujudkan karena kita tahu bahwa Israel ini akan melakukan segala hal yang memungkinkan untuk bisa meyakinkan komunitas Islam atau umat Islam atau masyarakat Islam dunia bahwa Israel baik-baik saja makanya kan peranan mereka dengan Abrahamic Accord itu persetujuan Abrahamic dua state solution itu kan selalu dibangga-banggakan kemudian terjadi hubungan diplomasi dengan Emirat hubungan diplomasi dengan Bahrain hubungan diplomasi dengan Sudan bahkan harus kita pahami secara baik bahwa AJC banyak memainkan peranan secara informal dibalik dari itu maka ketika masuk ke Indonesia sekarang ini kita harus hati-hati betul bahwa ini adalah sebuah upaya karena Indonesia menjadi target terbesar sekarang ini di luar timur tengah kenapa Indonesia negara muslim terbesar Indonesia masih tegas dan keras menentang hubungan diplomasi maka harus ada apa ya perangkap lunak gitu perangkap lunak yang harus duluan gitu memperbaiki melicinkan jalan gitu makanya kalau kita melihat pidatonya teman yang diundang itu Masya Allah luar biasa menyakitkan itu pada saat Gaza dihancurkan seperti itu dibantai anak-anak dan wanita justru dia mengatakan cinta Israel dan ingin membangun hubungan diplomasi dengan Israel ini kan kurang ajar kalau begini istilahnya gitu saya jadi emosi karena begini kita yang di Amerika ini saya di Amerika ini ini berinteraksi langsung dengan Yahudi di sini tapi saya tegas kepada mereka kalau Anda ingin berdialog sebagai komunitas agama silahkan saya mau karena saya ingin kita damai-damai saja tapi ketika sudah sampai kepada penjajahan sudah sampai kepada pembunuhan sudah sampai kepada tindakan ketidakmanusiaan saya tidak bisa lagi toleri seperti itu ini teman-teman harus tahu bahwa ketika awal-awal serangan 7 Oktober kemarin dan di sini sudah mulai panas di kampus-kampus Amerika saya dan teman rabi Yahudi itu masih berusaha meredakan kami mengunjungi kampus-kampus Amerika di Kota Nuya khususnya untuk mempertemukan pelajar muslim dan Yahudi agar jangan bertengkar di kampus-kampus tujuan saya agar damai tapi begitu Israel semakin menjadi-jadi saya berhenti saya hentikan sama sekali sampai sekarang ini saya dikontak oleh teman itu untuk melakukan lagi saya katakan tidak sampai Israel diberikan keadilan atau keadilan ditegakkan karena sekarang Benjamin Netanyahu sudah dijatuhi bahwa dia adalah penjahat perang sampai itu terjadi saya tidak akan melakukan itu lagi dan saya tegas dalam hal ini jadi saya ingin hanya ingin menyampaikan bahwa kita berhati-hati karena mereka punya misi dan mereka sangat pintar sekali sangat-sangat pintar sekali kalau kita tidak 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 lihai tidak hati-hati ya apalagi dengan mohon maaf ya guru agama komunikasinya begitu-begitu juga lalu merasa ingin meyakinkan Israel agak damai nonsense itu itu omong kosong presiden dunia presiden dunia saja tidak didengar PBB saja tidak didengar siapa anda yang ingin meyakinkan Israel untuk menghentikan pembantaian kepada kepada kaum palestin jadi hentikan saja perlihatkan ketegasan itu sebagaimana meneluh Indonesia saya kira cukup baik perlihatkan ketegasan itu bahwa kita hanya ingin agar Israel menghentikan penjajahan selesai kalau Israel tidak menjajah lagi maka konstitusi mengakui bahwa Israel orang negara silahkan bangun hubungan diplomasi tapi selama masih menjajah dan ada orang Indonesia yang melakukan pendekatan tidak pendekatan kepada Israel maka orang Indonesia itu adalah anti konstitusi Indonesia jadi anti Indonesia ya luar biasa memang pesan Antum benar-benar langsung to the point karena di sini kecolongan jadi banyak negara seperti kecolongan kemudian NU juga kecolongan Istiqlal kecolongan universitasnya mungkin tadi kecolongan juga gitu ya dan ibaratnya jadi mencemarkan ukuah nih jadi banyak sakwasangka dan segala macam yang terjadi ini kira-kira kita gak tahu juga udah berapa agen yang menyebar di Indonesia gitu dan operasi apa yang sudah menjalar gitu ada pesan gak nih buat warga Indonesia atau juga anak muda Indonesia yang paling banyak mendapatkan approach kira-kira ya saya kira pesan dan yang terpenting adalah kita punya misi dan misi kita adalah ikut membantu saudara-saudara kita Palestine untuk mendapatkan kemerdekaan memerdekakan Palestine memerdekakan Masjidil Aqsa memerdekakan Al-Quds dari penjajahan itu misi utama kita dan karena Israel ini adalah bangsa yang keras kepala maka tentu kita juga harus realistis dalam setiap langkah yang kita lakukan jangan overconfidence jangan terlalu percaya diri kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa dan satu hal yang hanya satu hal yang bisa kita lakukan adalah tegas pada pendirian nah begitu kita sudah memperlihatkan kelunakan bahwa kita lunak kita mulai tersenyum itu dipakai oleh mereka sebagai pembenaran bahwa sejauh lihat Indonesia saja sebagai negara muslim terbesar tersenyum kok kepada kita kita baik-baik saja sementara negara-negara non-muslim itu tegas Spanyol yang kita tahu tegas Kolombia bahkan kita tahu tegas Irlandia Utara misalnya kita lihat ketegasan itu bahkan beberapa negara-negara Eropa itu masyarakat di Amerika juga begitu banyak yang tegas dengan Israel ini kok ada saja pihak-pihak di Indonesia sebagai negara muslim terbesar muslim lagi berafiliasi dengan organisasi Islam besar lagi kok bisa melakukan seperti itu dimana rasa kemanusiaan Anda dimana rasa sense of iman rasa iman dan ukuah Islamnya kita ketika kita menyaksikan pembantai yang tidak manusiawi ini sekali bom ratusan orang meninggal anak-anak wanita apa Anda masih punya hati nurani masih ingin melakukan kedekatan-kedekatan dan pendekatan-pendekatan seperti itu jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa berhati-hati kemudian tetap berpegang pada prinsip tegas bahkan ketika teman sebuah ketua umum organisasi Islam di Indonesia ini menelpon saya saya mengatakan begini kalaupun antum mau ketemu dengan Ari Gordon ini maka satu hal satu sampaikan kepada dia langsung bahwa sikap Anda dengan dengan pembunuhan di Gaza gimana kalau dia kalau dia tidak terlalu tegas mengecam maka tinggalkan pertemuan itu yang kedua tanya dia sikap kamu dengan penjajahan ini gimana dan saya tidak yakin ada orang Yahudi yang kemudian merasa bahwa itu penjajahan tidak ada tidak ada orang orang Yahudi apalagi di SC akan koronialisasi penjajahan atau pendudukan hak Israel dan selalu mengatakan bahwa ini hak Israel untuk melakukan self-defense membela diri jadi saya kira itu saja mari kita tegas dengan dengan pendirian kita dengan posisi kita lagi memang Indonesia punya konstitusi yang jelas bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikadilan perikadilan manusia dan kalau ada orang yang kemudian masih bergandengan tangan berjabat tangan dibalik layar dengan Israel orang-orang Israel ini maka dia itu sedang menginjak-nginjak konstitusinya sendiri Masya Allah ya ini pesan yang sangat tegas dari Ustadz Imam Samsyali teman-teman semuanya mudah-mudahan menjadi hikmah dan juga pengajar buat kalian semua sekolah air Ustadz waktunya untuk meluangkan waktu berbincang mengenai dua topik yang sedang viral ini dan mudah-mudahan menjadi apa namanya inspirasi buat kita semuanya di Indonesia Alhamdulillah barusan kita dengarkan diskusi yang sangat berbobot dari guru kita Imam Samsyali beliau adalah imam besar dari New York ya mungkin yang baru apa namanya teman-teman yang baru saja ngeh bahwa imam besar dari New York adalah orang Indonesia itulah beliau oleh sebab itu kita mendengarkan apa namanya pendapat beliau karena beliau berada di tempatnya langsung ketika apa insiden penembakan terjadi terhadap Donald Trump ya pasti beritanya cepat meluas di Amerika dan beliau mendengarkan secara langsung dan bagaimana kondisi apa pemilu yang sekarang sedang hangat di sana juga pendapat beliau mengenai organisasi yang kemudian mengundang beberapa apa namanya orang Indonesia yang kemarin datang ke Israel dan ternyata beliau juga pernah ditawarkan menjadi anggota dari kelompok tersebut ini daging semua pebincangnya kita mudah-mudahan dengan mendengarkan dan juga menyaksikan tayangan ini makin kuat pembelian kita terhadap Baytul Maqdis insya Allah mudah-mudahan bermanfaat mengusilahkan di-share sebanyak-banyaknya tayangan ini jika dirasa bermanfaat sampai ketemu lagi di episode berikutnya semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh